Para penggemar Liga Italia pasti tahu bagaimana hebatnya Parma pada RS 90-an. Pada RS 90-an, Parma adalah salah satu klub Liga Italia yang begitu disegani tak hanya di tanah Italia namun juga Eropa, meski klub ini belum pernah meraih gelar juara seri A. Gelar Winners Cup, Piala Super Eropa, Piala UFA, Coppa Italia sudah pernah diraih Parma pada masa jayanya. Sayangnya, krisis keuangan hingga mengalami kebangkrutan membuat klub ini turun kasta ke seri D pada 2015. Banyak pihak yang merasa prihatin karena klub ini harus turun kasta dengan cara yang tragis yakni karena kondisi keuangan klub. Tapi secara heroik, hanya dalam 3 tahun saja, Parma berhasil naik ke kaset tertinggi Liga Italia kembali pada musim 2018-2019. Sebuah perjuangan bersejarah dari Parma yang akan terus dikenang oleh para pencinta Liga Italia di masa berdatang. Karena itu, kami ingin memberi tribut sekaligus mengenang era kejayaan Parma serta skuad terbaik Parma pada tahun 1998-1999 yang kali itu berhasil memenangi gelar Piala UFA atau yang sekarang dikenal dengan Eropa League, Coppa Italia, serta Piala Super Italia. Siapa saja skuad Parma saat itu, ini dia daftarnya. Gianluigi Buffon Sebagai keeper utama Parma kali itu, Buffon bermain hampir di seluruh laga yang dimainkan Parma pada musim tersebut. Buffon juga sudah semakin matang dan berkembang. Hal itu terbukti dengan semakin dipercayainya dia di timnas Italia. Fabio Cannavaro Salah satu back legendaris Italia ini terkenal dengan tackling G2 serta duel udaranya. Pada musim tersebut, Cannavaro berada di usia emasnya sebagai pemain sepak bola dan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Parma. Antonio Benarivo Benarivo adalah anggota timnas Italia pada Piala Dunia 1994. Dia dianggap sebagai fullback yang tangguh kalah bermain untuk Parma pada musim tersebut. Pada final Piala Eropa dan Piala Super Italia, Benarivo justru tidak diturunkan. Lilian Turam Bek tangguh asal Perancis ini memulai masa kemasannya pada musim tersebut bersama Parma. Selain sukses membawa Parma menjuarai kompetensi bergensi, Turam juga membawa timnas Perancis berjaya di Eropa dan dunia. Dengan menjuarai Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Roberto Sensini Sensini adalah seorang back asal Argentina yang mampu bermain di banyak posisi di lini belakang. Dia juga menjabat sebagai Kapten Parma pada musim tersebut, serta menjadi salah satu dari deretan pemain Parma yang berhasil membawa Parma menjuarai Piala UEFA sebanyak dua kali. Dino Baggio Gelandang timnas Italia era sembampuan ini tak tergantikan peranannya di lini tengah Parma pada musim tersebut. Setelah pensiun, dia melatih klub Calcio Monte Belluna yang kedua anaknya juga bermain di sana. Juan Sebastian Veyron Playmaker asal Argentina ini memang hanya semusim membela Parma kali itu. Tapi perannya sangat sentral. Karena itu, Veyron menjadi incaran ke peluang besar lainnya. Sebut saja Lazio, Manchester United, Inter Milan hingga Estudiantes. Terima kasih. Terima kasih. Pertama adalah tim pertama yang dibela Crespo pada saat pindah dari Argentina. Argentina ke Italia pada 1996. Penyerang asal Argentina ini menjadi salah satu penyerang terbaik Parma dan Liga Italia kala itu. Dia juga menjadi koper timtor Gabriel Batistuta di timnas Argentina. Lazio, Inter Milan, AC Milan, Chelsea dan Rivo Plate adalah klub-klub yang dibela Crespo selain Parma. Itulah dia para pemain kunci legendaris Parma pada musim 1998 hingga 1999. Sebenarnya masih ada nama-nama lain yang saat itu punya anil membawa Parma meraja Italia dan Eropa. Sebut saja nama Alben Balbo, Luigi Sartor, Stefano Fiore, Mario Stanic, dan yang lainnya. Tapi memang masih kalah dengan nama besar yang sudah disebutkan di awal. Nah, bagaimana nih football lovers? Apa ada yang kangen sama nama-nama sepak bola zaman semampuan ini?